Intro Sahabat Imedia Intan paling mahal, mutiara paling berharga adalah iman Jaga baik-baik dan wariskan kepada anak-anak kita Biarkan zaman berubah, akidah jangan goyah Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang Dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah SWT Ceramah Kihaji Zainuddin MZ Tentang hijrah, sebuah perjalanan menjaga iman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru kita Habib Munzir Al-Mushawwa Hadirin hadiran yang saya cintai Habib sudah menjelaskan kepada kita latar belakang terjadinya peristiwa hijrah Dan saya nerusin, karena saya makmum Peristiwa apa yang terjadi, yang hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah Pertama, hijrah itu perjalanan menjaga iman Mempertahankan akidah, membelak keyakinan Kalau dipikir, itu pindah dari Mekah ke Medina Bukan soal ringan Meninggalkan kampung halaman, tempat di mana mereka dilahirkan Harta yang dibawa sekadar yang mungkin untuk dibawa Semua keluarga yang beda akidah selamat berpisah Medan yang ditempuh jauh Mekah Medina kurang lebih 415 kilo 450 kilo Kendaraan onta Kalau siang panasnya membakar kulit Kalau malam dinginnya menusuk ke tulang sum-sum Kok mau Kok mau Neangan naon Apa naon itu Sama dengan haji tadi Orang pergi haji kalau dipikir-pikir Uangnya puluhan juta keluar Rumah ditinggal Anak ditinggal Kendaraan ditinggal Sampai sana berdesakan dengan jutaan orang Makan kurang Tidur gak teratur Kok mau Gak ada jaminan mau bisa kembali lagi Orang pergi haji itu dari rumah aja kayak jenderal Sampai sana kopral Yang jawabannya Yang mereka bela Yang mereka cari Yang mereka perjuangkan Tidak lain adalah iman Kalau iman sudah bicara Yang jauh dekat rasanya Kalau iman sudah bicara Yang lemah jadi kuat Yang takut jadi berani Kalau iman sudah bicara Sengatan terik matahari Laksana sinar bulan purnama Kalau iman sudah bicara Jangan hujan air Hujan peluru Kecil Kalau iman sudah bicara Penjara bisa lebih indah dari istana Bahkan tali gantungan Laksana lambayan tangan bidadari Maka intan paling mahal Mutiara paling berharga Adalah iman Karena memperjuangkan ini Nabi dan sahabat hijrah ke Medina Potretnya macam-macam Ada yang waktu mau berkat hijrah Takut Oh kita hijrah ke Medina Di tengah jalan Di jengat kapir Qurais Disembelih Selesai Turun ayatnya Kulunafsin Zaiqotun Maut Kamu disuruh hijrah saja Takut mati Padahal semua yang hidup Bakalan mati Hijrah ke Medina Mati Nongkrong aja di Mekah Juga bakalannya mati Berjuang membela agama Mati Mengkhianati Dan menjual agama Mati Berani mati Mati Takut mati Sehingga Syedina Umar Dengan ayat ini turun Kalau sebagian sahabat Mau hijrah Ngumpet-ngumpet Beliau malah kumpulin Qurais dekat Kaabah Pidato Tuan-tuan Besok pagi Yang namanya Umar bin Khattab Mau hijrah Dari Mekah Ke Medina Siapa yang Kepengen Palaknya Pisah Sama badannya Silahkan Cekat Umar Di jalanan Besok tenang Beliau berangkat Gak ada yang Mau nyegat Kurais juga mikir Aku ngapain Nyegat penyakit Lihat Kalau Iman Sudah bicara Ada yang Gak takut Lapa Gak takut mati Takut lapar Hijrah ke Medina Ntar disana Makan apa Ini jelek Jelek-jelek Mekah Kabung Diri Nginjem-minjem Orang percaya Di Medina Mau ngebuat Nama siapa Ayatnya Nyambung Ayatnya Turun lagi Makan apa Ini orang dulu Ini orang dulu Orang dulu Orang dulu banget Ini Takut Kalau dia Gak makan Yang berangkat Motifnya Macem-macem Ada yang Berpikiran Hijrah yuk Hijrah yuk Emang kenapa Kali-kali aja Di Mekah Dagang untungnya Gedean Di Medina Dagang untung Gedean Ada Ada lagi Anak muda Hijrah yuk Hijrah yuk Kenapa Di Medina Cewek gampangan Hijrah Ada Lalu Nabi Keluarkan itu Hadis Innamal A'malu Bin niat Ini asbab Mulurut Sebab-sebab Keluarnya ini Hadis Segala perbuatan Tergantung Niatnya Yang hijrah Kerana pengen Dagang Dia bakal untung Di Medina Yang hijrah Kerana perempuan Dia bakal Kawin di Medina Hijrahnya Bergantung Kepada Niat Sudara hadirin Yang saya hormati Iman Ini yang dibela Ini yang dipertahankan Ini yang diperjuangkan Orang kayak Saidina Abu Bakar Berangkat Ikuti hijrah Coba pikir Ngapain Neangan Naon Kehormatan diri Beliau Bangsawan Kekayaan Beliau Hartawan 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 Bangsawan Mau Tengah Malam Buta Ke Belangsak Nemenin Nabi Tinggal Di Gua Sur Mana Sekarang Hartawan Bangsawan Mau Ke Belangsak Tengah Malam Tengah Tengah sudah bicara kebahagiaan batin yang muncul kalau batin bahagia penderitaan badan gak berasa itu semangat hijrah coba tanya orang pulang haji ada yang kapok gak gak ada bang haji bagaimana di buka tau buat pak gak lagi-lagi saya belum pernah belum pernah malah waktu tawaf wadah mengucapkan selamat tinggal ke kaabah mau balik ke kampung halaman air mata berlinang ya Allah kapan saya bisa balik ke sini lagi pulang aja belon udah mikirin balik apa yang dirasakan kebahagiaan hati kalau hati bahagia penderitaan badan gak terasa itulah hijrah semuanya terasa ringan ini yang pertama semangat hijrah yang kedua hijrah itu apa yang kedua hijrah ini perjalanan membangun uhuwah orang-orang Mekah yang ke Medinah disebut muhajirin orang Medinah yang menyambut kedatangan orang Mekah dinamakan ansor bagaimana sikap orang Medinah menyambut kedatangan orang Mekah apa pakai tolak pinggang eh orang Mekah kamu kesini pendatang ya jangan macam-macam disini tak celurit sempian apa begitu enggak tuh masing-masing pada nyari saudara masing-masing nyari teman saudaraku dari Medinah dari Mekah selamat datang di Medinah jangan takut terlantar disini rumah saya kamarnya empat ente pakai dua saya dua nyari saudara datang yang lain saudaraku dari Mekah selamat datang di Medinah jangan takut lapar disini kembing saya empat ente pakai dua saya dua nyari saudara datang lagi yang lain saudaraku semua cari saudara apa jawab orang Mekah terima kasih saudaraku kami akan lebih senang kalau ditunjukkan kemana jalan ke pasar agar kami bisa berusaha dan hidup enggak jadi beban bagi yang lain yang satu mati-matian mau nolong yang satu berusaha agar hidupnya enggak jadi beban bagi yang lain cakep enggak hijrah cakep enggak nah yang lebih cakep lagi contoh lagi waktu turun perintah hijrah Nabi kita pidato saudara-saudara saya ya Rasul perintah hijrah sudah turun lalu bagaimana ya Rasul perangkat kamu duluan ke Medinah Tuhan kapan ya Rasul belakangan kata-kata belakangan enakan bareng kalian harus tahu yang dicari saya yang diancem mau dibunuh saya target nomor satu saya kalau kita hijrah bareng-bareng kita bakal dikejar-kejar terus tapi kalau kamu berangkat duluan insyaallah kamu akan sampai dengan aman dan selamat kenapa karena saya yang diubur-ubur tetap bertahan di Mekah Mekah bahaya berangkat kalian ke Medinah selamatkan dirimu ini baru pemimpin nggak mentang-mentang turun perintah hijrah terus ngepak koper udah ya gue duluan ya jaga diri masing-masing ya enggak umat dulu diselamatin kalau rakyatku lapar aku orang pertama yang harus merasakan lapar kalau rakyatku kenyang biar aku orang terakhir yang merasakan kenyang itu pemimpin kita rindu pemimpin-pemimpin seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita dari dunia sampai akhirat beliau belain kita umumnya kan orang kalau mau jadi pemimpin zaman sekarang kan kampanye ya mau jadi wali kota kampanye mau jadi bupati kampanye mau jadi gubernur kampanye mau jadi anggota DPR kampanye umumnya kan kalau kampanye mah lagunya merdu-merdu ya lagunya merdu cerita soal pendidikan gratis soal mudahnya pengobatan soal lapangan kerja udah jadi udah jadi mah udah jadi mah ya itu kalau baru-baru mah rajin baca ayat kursi dapat kursi lupa ayat ya kan dapat kursi lupa sama ayat saudara-saudara karena hijrah membangun ukhuwa ayo jaga kesatuan persatuan kerukunan dan kekompakan amin karena hijrah mempertemukan ansur dan muhajirin bagaimana rasul mempertemukan mempersaudarakan ansur dan muhajirin dilepaskan manusia dari ras diskriminasi dilepaskan manusia dari ikatan darah dan diikat dengan nilai-nilai akidah hadirin yang saya cintai ini sudah rangkuman pertama intan paling mahal mutiara paling berharga adalah iman jaga baik-baik wariskan kepada anak-anak kita biarin zaman berubah akidah jangan goyah boleh masa berganti keyakinan jangan mati karena iman kita hidup untuk iman kita berjuang dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah subahadahu satu yang kedua kalau kita mau menang kita harus kuat kalau kita mau kuat kita harus bersatu untuk bisa bersatu hidupkan semangat silaturrahmi itu inti sari ringkasan dari almarhum banglima besar sudirman tidak ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan tidak ada kekuatan kalau tidak ada kesatuan dan persatuan tidak mungkin terwujud kesatuan dan persatuan tanpa adanya semangat silaturrahmi maka menghadapi kesulitan kesulitan besar sebagai bangsa kata kuncinya adalah kesatuan persatuan kerukunan dan kekompakan sebagaimana hijrah sudah mempersatukan Mekah dengan Medina mempertemukan Ansor dengan Muhajirin waktu kita hijrah dari penyejahan kepada zaman kemerdekaan kita juga sudah kontrak kita ini mau bersatu Nusa satu bangsa satu bahasa itu harus kita jaga baik-baik yang ketiga di bulan Muharram ini ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan pertama memperbanyak istighfar memperbanyak istighfar Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar ada hadis kudusi Allah tidak jadi mau marah karena melihat tiga perkara orang-orang tua yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata itu yang meredam murka Allah Allah mau marah tidak jadi melihat masih banyak yang begitu itu orang-orang yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata yang kedua bayi tanpa dosa masih menyusu suci bersih belum ternoda sedikit pun yang ketiga bahai iman rutak binatang ternak melata mencari makan lingkungan hidup masih terjaga keasriannya orang-orang tua tengah malam sujud bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu yang sekarang kita lihat bagaimana musibah tidak mau nambah ngamalin hadisnya terbalik yang disuruh orang tua tengah malam sujud bayi tanpa dosa menyusu ini sekarang bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam menyusu ini terbalik ngamalin hadisnya di bulan ini dihanjurkan memperbanyak istighfar boleh sayyidul istighfar boleh istighfarnya nabi adam rabbana zalamna anfusana dan seterusnya boleh istighfarnya nabi yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin istighfar itu meredam murka Allah yang kedua siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah di bulan ini dekatlah sama anak yatim dan aku dengan orang yang mau menanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat kalau di akhirat ingin dekat ngabi di dunia dekatlah dengan yatim bantu biaya siswanya beliin bajunya urusin makannya usap kepalanya penuh kasih sayang itu bawa berkah kayak saya nih saya yatim biatu emang enggak bapak enggak enggak yang mengusap kepala saya boleh anak-anak yatim itu anak-anak kita semua saudara-saudara itu amalan yang kedua yang ketiga puasa sunnah kalau mampu sepuluh hari kalau enggak tiga hari sekurang-kurangnya satu hari saja di bulan Muharram ini puasa sunnah itu puasa itu penting buat kita karena intinya adalah pengendalian diri yang halal pun kalau belum waktunya jangan itu puasa itu disiplinnya cakep benar biar halal kalau belum waktunya jangan kan puasa begitu Ramadan coba lihat tempe halal habis maghrib tahu halal habis maghrib disiplinnya luar biasa air kelapa halal habis maghrib bini sendiri halal habis maghrib habis traweh yang halal pun kalau belum waktunya kita bisa menahan diri itulah hebatnya disiplin dari pelaksanaan ibadah puasa saya kira ini nanti kita akan ikuti pembacaan doa oleh guru kita Habib Munzir Al-Mushawwab terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untayan-untayan mutiara dari sebuah peristiwa hijrah Rasulullah s.a.w mudah-mudahan dapat kita petik hikmahnya dan bermanfaat untuk kita semua selamat menikmati